Intro Jalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Sri Jemaat dan Simpatisan KKI Karang Saru bertemu kembali dalam program Mari Membaca Alkitab. Sebelum menjutkan membaca firman Tuhan, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Terangilah hati dan pikiran kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema Mari Membaca Alkitab hari ini adalah Negeri Nyata. Firman Tuhan diambil dari Wahyu 6 ayat 1 sampai 8 ayat 6. Keenam, meterai pertama dibuka. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagikan bunyi guruh. Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menunggunginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, Mari. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam dan orang yang menunggunginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menunggunginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, Secupak gandum sedinar dan tiga cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, Mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menunggunginya bernama maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang dibungi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah menisbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyari. Katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga kenap jumlah kawan-kawan pelayanan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-enam, sesungguhnya terjadilah kebap bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam. Dan bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah, seluruhnya bagaikan darah. Dan binang-binang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon arah, menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia dikoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak-budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, Runtuhlah penimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka dan siapakah yang dapat bertahan? Orang-orang yang dimeterikan dari bangsa Israel pasal 7. Kemudian daripada itu aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menghalang keempat angin bumi supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit yang membawa materai Allah yang hidup dan yang berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami bermeterikan hamba-hambat. Alah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeterikan itu 144.000 yang telah dimeterikan dari semua suku keturunan Israel. Dari suku Yehuda, 12.000 yang dimeterikan. Dari suku Ruben, 12.000. Dari suku Ged, 12.000. Dari suku Asher, 12.000. Dari suku Naftali, 12.000. Dari suku Manasye, 12.000. Dari suku Simeon, 12.000. Dari suku Lewi, 12.000. Dari suku Isahat, 12.000. Dari suku Sebulan, 12.000. Dari suku Yusuf, 12.000. Dari suku Penyamin, 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka dan dengan suara nyaring mereka berseru. Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungguh di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Sambil berkata, Amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang di antara tua-tua itu berkata kepadaku, Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuhanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, Mereka itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam dibayat sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi dan matahari atau panas teri tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tata itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghabus segala air mata dari mata mereka. Mertera yang ketujuh, pasal delapan. Dan ketika anak domba itu membuka mertera yang ketujuh, maka sunyi sejablah di surga. Kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ketujuh malekat yang mendiri di hadapan Allah dan kepada mereka diberikan tujuh sangka kalah. Maka datanglah seorang malekat lain dan ia pergi berdiri dekat misbah dengan sebuah pendupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas misbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyanan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dan dari tangan malekat itu kehadapan Allah. Lalu malekat itu mengambil penumpaan itu dan mengisinya dengan api dari misbah dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah kunduruh disertai halilintar dan kepabungi. Dan ketujuh malekat yang memegang ketujuh sangka kalah itu bersiap-siap untuk meniup sangka kalah. Demikianlah sahabat Tuhan syukur kepada Allah. Negeri Nyata Ibu bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus kebanyakan kita segera tahu bahwa cerita dongeng tidak ada dalam kehidupan nyata. Pangeran yang tampan, kesatria putih, negeri hayal. Semua ini menjadi sesuatu yang menarik untuk cerita sebelum tidur bagi anak-anak. Tetapi hanya sebuah negeri kayalan di mana akhirnya mereka hidup bahagia selama-lamanya. Mungkin itu sebabnya sangat sulit bagi kita untuk percaya kabar baik mengenai surga. Sepertinya kita takut untuk percaya pada sesuatu yang begitu luar biasa. Namun Yohanes memberitahukan kepada kita bahwa ini bukan sebuah kayalan. Bukan dongeng sebelum tidur agar kita tertidur lelap. Namun ini dimaksudkan untuk memberitahukan kepada kita suatu dunia yang lebih nyata dibanding dengan apa yang saat ini kita jalani. Bicara dan bernafas setiap hari. Inilah yang dikatakan Yohanes mengenai surga. Adalah tempat di mana tahta Tuhan berada. Adalah suatu tempat pujian dan pelayanan kepada Tuhan. Adalah suatu tempat perkumpulan orang percaya dari setiap suku, bangsa, manusia, dan bahasa. Di sana tidak ada rasa lapar dan haus. Di sana tidak ada air mata. Kita akan berada di sana bersama anak domba yaitu Yesus Kristus yang adalah gembala kita. Blaise Pascal, seorang ahli fisika dan matematika kebangsaan Perancis, pernah mengusulkan hal-hal ini. Jika orang percaya mati dan tidak ada suatu tempat yang disebut surga itu, mereka tidak akan pernah tahu bahwa mereka salah karena mereka telah mati. Jika orang non-kristen mati dan tidak ada suatu tempat yang disebut surga itu, mereka tidak akan pernah tahu bahwa mereka benar karena mereka telah mati. Mereka yang percaya bahwa surga itu nyata hanya dapat mengetahui bahwa mereka benar. Mereka yang menganggap surga itu dongeng hanya kayalan, suatu hari hanya bisa mendapati bahwa mereka salah. Syukur bagi Tuhan karena kisah tentang Tuhan Yesus Kristus bukanlah cerita anak-anak. Syukur bagi Kristus karena surga bukanlah sekedar cerita dongeng. Usahakanlah untuk memberitahukan kabar baik ini kepada seseorang setiap harinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih karena engkau telah mengutus Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia pada Natal pertama. Dan terima kasih karena ada pangeran yang suatu hari akan kembali menjemput mempelai wanita dan bersama-sama mereka akan hidup bahagia selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas segala cinta kasih, anugerah, kasih karunia yang boleh kami terima. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan hari ini yang mengingatkan untuk kami boleh menceritakan tentang kebenaran akan Tuhan Yesus Kristus akan surga kepada orang-orang di sekitar kami. Setiap hari pakai kami menjadi saluran berkat. Terima kasih Bapak Surgawi sebentar kami akan beristirahat kiranya Tuhan berkenan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.